Doli Sudrajat Mengejutkan Kita bukan diam Doli Sudrajat Siap-siap jadi tahanan Selama ini terlihat sabar Haji Paisal Diam-diam kumpulkan bukti Untuk seret ayah Foness Angel Ke penjara Selama ini Haji Paisal Terlihat tak memberikan perlawanan Terhadap Doli Sudrajat Padahal pihak ayah Foness Angel Sendiri berkali-kali Seolah menjatuhkan keluarga Haji Paisal Bahkan beberapa Kubu Doli Sudrajat juga Terus menerus menyerang keluarga Haji Paisal Namun Pihak Haji Paisal terlihat tak mengubrisnya Netizen yang melihat ini Malah dibuat kesal sendiri Haji Paisal pun mengatakan Kalau dirinya sebetulnya Selama ini tidak hanya diam saja Tanpa berkeluar-keluar Di media Yang sudah mengumpulkan bukti-bukti Yang bisa menjerat Doli Sudrajat Haji Paisal mengatakan Jika dirinya Sedang mengumpulkan bukti-bukti Pihaknya Sudah memplanning segalanya Untuk menyeret Doli Sudrajat Ke pengadilan Kita bukannya tinggal diam sih sebenarnya Semuanya itu sudah kita rekod lah Semuanya Kita rekam lah Ujar Haji Paisal Sudah terplanning Sambar Kim Hout sebagai host Namun Ia sengaja belum melaporkannya Karena mau menyelesaikan terkait Kasus hak perwalian Gala dulu Ia tak mau kalau masalah muncul terus-menerus Sementara Satu saja belum selesai Cuma kita awalnya dulu selesaikan Permasalahan ini Supaya jangan nanti tumbuh masalah lain lagi Jadi fokus Saya sekarang ini untuk hak perwalian Gala Jelasnya Setelah perseteruan hak perwalian Gala selesai Pihaknya baru akan maju ke permasalahan lain Untuk kejenjang lain setelah ini itu Tidak menutup kemungkinan Sambung Haji Paisal Fokus keluarga Haji Paisal saat ini Adalah hak perwalian Gala terlebih dahulu Yang penting sekarang fokusnya kan Di hak perwalian Gala dulu Itu selesai Saya akan melangkah ke hal yang baru Ujarnya Kim Hout sendiri mengatakan hal yang sama Bahwa meski kini jarang muncul Ia juga tak tinggal diam begitu saja Lu jangan kira kita diam aja ya disini Tutur Kim Hout Haji Paisal sendiri sedang menunggu waktu yang tepat Untuk melaporkan besannya itu Tetapi Tidak menutup kemungkinan Jika minggu ini bakal memasukkan Berkas perkara ke pengadilan Kita hanya menunggu momen yang tepat Selesailah satu dulu Tapi tidak menutup kemungkinan minggu ini Akan masuk lagi Sedang kami godoklah Ucapnya Ada permasalahan yang kami ajukan Sambungnya Sayangnya Ia tak membeberkan secara jelas Permasalahan apa yang bakal diperkarakan Terkait ayah Vanessa Angel itu Selain itu Dari dulu emang kerja Mana buktinya Dodi Sudrajat mati kutu Di sidang hak perwalian Galaskai Ternyata Butuh harta segini banyak Untuk asuh anak Vanessa Angel Sidang hak perwalian Galaskai Digelar kemarin Dodi Sudrajat sendiri Mangkir dari persidangan Dan seluruh keluarganya pun Tidak ada yang datang Tampaknya Hanya ada kuasa hukumnya saja yang datang Sementara itu Kubu Haji Paisal Datang dengan membawa rombongan keluarga Semua anak Haji Paisal pun Hadir di sana Guna menyaksikan jalannya persidangan Namun sepertinya persidangan hari ini Masih belum menemui jalan keluar Untuk hak perwalian Pasalnya Pengadilan nampaknya masih mengupayakan Jalan mediasi Yang sebelumnya gagal dilaksanakan Apalagi sekarang Haji Paisal Sudah menutup pintu maaf bagi besanya Setelah serangkaian kejadian Membuatnya sakit hati Kini Penghasilan Dodi Sudrajat dipertanyakan Diketahui Sidang sudah bergulir selama beberapa bulan Di pengadilan agama Atau PA Jakarta Barat Bahkan Mediasi antara Dodi Sudrajat dan Haji Paisal Sudah dua kali menemui jalan buntu Meski demikian Pia Haji Paisal tetap membuka pintu mediasi Terhadap Dodi Sudrajat Di luar pengadilan Haji Paisal beralasan bahwa Alangkah baiknya apabila perebutan hal perwalian gala ini Tetap diselesaikan secara kekeluargaan Selain itu Dodi tidak pernah terbukti bekerja Dari dulu memang kerja Punya usaha Mana buktinya? Apa? Jakarta Barat harus minta daftanya? Memang punya hak untuk dapat perwalian Tapi ada syaratnya Tapi ada syaratnya om Bukti kemampuan ekonomi Kalau kerja di mana lokasi kerjanya Surat keterangan perusahaannya harus jelas ada Penghasilan tetap harus ada Dan jelas tulisnya Di bawahnya pun tertera syarat untuk perwalian Ternyata Butuh keterangan harta untuk hal itu Sementara itu Kim Hout Ancam Dodi Sudrajat Jika pindahkan makam Venice Agile Begini Respon Dodi Sudrajat Rencana pemindahan makam Venice Agile Masih terus menjadi perbincangan Pihak Dodi Sudrajat sendiri Sudah berencana memindahkan makam Venice Agile Usai seratus harian Menanggapi kabar tersebut Kim Hout sahabat Vanessa Buka suara Kim Hout rupanya geram Dengan niat Dodi Yang tetap keras kepala Memindahkan makam Venice Agile Iya Udah Kita lihat aja Benar pindah gak tuh makam Gitu aja Semoga sebelum makamnya pindah Otaknya dulu pindahin ke liang lahat Saya capek Urusan ini gak selesai-selesai Ujar Kim Hout Namun Jika hal tersebut bakal benar-benar dilakukan oleh Dodi Kim Hout Akan melakukan aksi tak terduga Ia bahkan mengancam Bakal buka-bukaan Jika Dodi Jadi memindahkan makam sang sahabat Tapi Kalau sampai makam pindah Saya doakan semoga otak kamu yang pindah ke liang lahat Seloroh Kim Hout lagi Kita lihat aja Mulut gue akan sebesar apa Kalau makam pindah Pungkasnya Di lain sisi Sidang hak perwalian Galaskai sudah berlangsung hari ini Namun Untuk hasilnya Sepertinya masih akan lama untuk diketahui Pasalnya Pengadilan masih mengusahakan proses mediasi Antara kedua belah pihak Yang mengejutkan Ternyata Hak perwalian juga membutuhkan bukti soal pekerjaan wali anak Netizen pun mempertanyakan Soal pekerjaan Dodi Pasalnya Ia tak pernah terlihat diwawancara di tempat kerjanya Hotman Paris pun Sudah turun tangan menyebut akan membantu Haji Paisal Memperjuangkan Galaskai Pengecara kondang Hotman Paris Hutapea Mengaku siap membantu Haji Paisal Untuk mendapatkan hak asuh putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah Galaskai Ardiansah Hotman menyebut Bahwa Haji Paisal Terlihat jujur dan tulus Dalam merawat cucu satu-satunya itu Kalau Pak Haji Paisal Memang butuh bantuan hukum Karena Pak Paisal Kelihatan jujur Ya Saya bersedia membantu Kata Hotman Paris Hotman juga menilai adanya etikat baik Dari mertua mendiang Vanessa Angel itu Untuk sementara saya mengatakan Bahwa Pak Paisal di pihak yang beretikat baik Itu aja Ujarnya Hotman melihat Haji Paisal Hanya ingin merawat anak semata wayang Mendiang Vanessa Angel dan Bibi Tidak ada motivasi mencari harta Tidak ada faktor ingin menguasai harta warisan Katanya Ditemui di kesempatan berbeda Haji Paisal ternyata Telah mendengar niatan Hotman Paris Untuk memberikan bantuan hukum Kepadanya Ia pun berterima kasih kepada Pengecara kondang tersebut Saya terima kasih sekali pada Hotman Tadi sempat dia lontarkan ke saya Kalau ada masalah Saya ingin bantu Kan begitu? Katanya Ya terima kasih sekali Ujar Haji Paisal Namun Tampaknya Niat baik itu Tak langsung diterima oleh Haji Paisal Hal ini lantaran Ia sudah merencanakan Dan menentukan sejak lama Soal kuasa hukumnya Tapi Tentu saya jauh-jauh hari Telah menentukan pilihan saya Jadi Niat baik itu Saya hanya berterima kasih Ungkap Haji Paisal Namun Akhirnya Keduanya sempat bertemu Haji Paisal menceritakan Kronologi Dan duduk permasalahan tersebut Dengan begitu merinci Sampai runtutan kejadian Yang ikut merembet Akibat hal tersebut terjadi Hal tersebut Membuat Horman Paris Penasaran Dan bertanya-tanya Sebenarnya Apa yang ingin Diperjuangkan oleh Haji Paisal Saya selaku Opa dari cucu saya sendiri Relah habiskan duit Untuk perjuangkan Hak perwalian Ucap Haji Paisal Tetapi Untuk yang lain juga Sebenarnya Saya mau semuanya Bisa kegala Jadi Memang saya Perjuangkan semuanya Untuk cucu saya Lanjut Haji Paisal Hal itu disampaikan Haji Paisal Ketika ia hadir Menjadi mintang tamu Dalam program Horman Paris Show Bagaimana Menurut pendapat Anda Haji Paisal Haji Paisal Haji Paisal Haji Paisal